Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjemuk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah akan tetapi ia tidak masuk. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah terbunuh. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjemuk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala yang lain dan di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya Ibu mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya Ibu mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman lalu berkata kepadanya Tuhan jikalau Tuhan yang mengambil dia katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni artinya Guru Kata Yesus kepadanya Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapak, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya.